Untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita ilustrasikan dulu jarak antara titik yang diminta di soal. Nah, untuk soal pada poin A, pertanyaannya adalah jarak titik E ke pusat bidang BCGF. BCGF itu titik tengahnya atau titik pusatnya ada di sini. Kita sebut saja sebagai titik M. Nah, jarak dari titik E ke titik M, ini kita bisa membuat satu titik bantu lagi, yaitu titik F. Sehingga jika kita susun atau tarik garis antara titik EFM, maka kita peroleh segitiga siku-siku seperti ini. Nah, perhatikan, segitiga yang terbentuk dari titik EFM ini siku-siku ya. Siku-sikunya di titik F, di mana jarak dari E ke F-nya sudah kita ketahui, yaitu sisi kubusnya sama dengan 6. Sedangkan jarak dari F ke M ini adalah setengah dari diagonal luar, atau setengah dari FC ya. Di mana kita tahu FC ini nilainya sama dengan sisi akar 2. Jadi, kalau misalkan sisi rusuknya adalah 6, maka FC-nya adalah 6 akar 2, jadi nilai FM-nya setengahnya. Nilai dari FM-nya adalah setengah dari FC, atau 3 akar 2. Kita peroleh 3 akar 2 di sini. Nah, maka jarak dari E ke M, kita bisa gunakan Pitagoras, atau rumus segitiga siku-siku ya. Hasilnya adalah, E M sama dengan akar dari 6 kuadrat 36, ditambah 3 akar 2 kuadrat adalah 9 kali 2, atau 18. Jadi hasilnya sama dengan akar dari 54. Ini masih bisa disederhanakan menjadi 3 akar 6 cm. Oke, selanjutnya kita cari pertanyaan pada poin B, yaitu jarak antara titik E dengan titik P, di mana BC banding CP adalah 1 banding 2. Nah, jadi kan kita sudah tahu tadi rusuknya, B ke C itu kan 6 cm ya. Nah, jadi dari perbandingan BC banding CP yang 1 banding 2 ini, kita bisa peroleh. Panjang CP-nya adalah 2 kali lipatnya ya, atau 12 cm. Nah, selanjutnya, berapakah jarak antara titik E dengan titik P? Nah, perhatikan di sini, jarak dari titik E ke titik P, ini dapat kita ambil titik bantu terhadap titik B di sini. Sehingga nanti akan membentuk segitiga siku-siku lagi, yaitu seperti ini. Nah, perhatikan, segitiga siku-sikunya ini, yaitu siku-sikunya pada titik B ya. Karena, jika kita lihat, ini posisi antara garis EB dengan garis BP ini, dia tegak lurus. Nah, kita sudah tahu kan tadi EB ini atau diagonal luar, Jadi, panjang dari EB ini adalah sisi akar 2, atau 6 akar 2. Sedangkan jarak B ke P adalah 6 tambah 12, yaitu 18 cm. Jadi, jarak E ke P adalah akar dari 6 akar 2 kuadrat, hasilnya 72, plus 18 kuadrat, hasilnya 324. Jadi, panjang EB sama dengan akar dari 396 cm. Oke, sampai berjumpa pada pertanyaan berikutnya.